Jajaran Tim Tapak Rimopol Sek Tanah Abang berhasil mengamankan tersangka pelaku tindak pidana pencurian berupa telpon seluler. Tersangka diduga mencuri di salah satu rumah warga, Dusun 2 Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Tersangka pelaku BS yang bertempat tinggal di satu desa dengan korban ini langsung digiring ke Mapol Sek Tanah Abang dan dari pengakuan tersangka di hadapan petugas melakukan pencurian pada saat korban tertidur. Kapol Sek Tanah Abang AKP Sofian Ardeni menjelaskan, kronologis penangkapan bermula dari adanya laporan masyarakat dan berhasil menangkap pelaku BS yang pada saat itu sudah menyerahkan diri di rumah Kepala Dusun 2. Dari tangan tersangka pelaku, petugas berhasil mengamankan satu kartu seluler yang telah diberikan tersangka pelaku kepada temannya dan untuk barang hasil curiannya telah dijual pelaku. Berkat kerjasama dengan masyarakat, mendapatkan informasi bahwa ada pencurian HP di Desa Harapan Jaya. Berdasarkan informasi tersebut, kami mendatangnya ke sana dan bisa mengamankan tersangka HP. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman tentang pencurian dengan pemberatan pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP dengan hukuman di atas 5 tahun penjara.